Hai teman-teman kali ini kita akan membuat telur bumbu kecap dan ini sangat enak banget Bagaimana caranya dan apa saja bahan yang kita gunakan yuk simak sampai dengan selesai Jadi bahan yang kita gunakan ini telur yang sudah saya rebus sebelumnya kita gunakan 7 butir telur ya Oke kita sisihkan dulu telurnya Selanjutnya kita akan siapkan bumbu 3 siung bawang merah Lalu 3 siung bawang putih 2 butir kemiri Selanjutnya kita haluskan ya Ini sudah cukup halus ya teman-teman untuk bawangnya Kemudian kita tambahkan kurang lebih 2 cm jahe Untuk jahenya kita geprek saja atau kita memarkan Kemudian Kayu manis Nah ini kurang lebih 2 cm Oke ini bumbu yang akan kita tumis nanti Selanjutnya kita siapkan bumbu tambahan Ini 1 siung bawang merah ya yang sudah kita potong tipis Kemudian kecap manis 3 sendok makan Lalu gula merah kurang lebih 1 sendok makan Lalu kita siapkan garam Kaldu ayam bubuk dan lada bubuk Masing-masing setengah sendok teh Atau kita sesuaikan saja ya nanti Nah ini untuk bumbu halusnya akan kita tumis nanti ya Selanjutnya kita akan panaskan sedikit minyak Pertama kita akan goreng dulu bawang yang kita iris tadi ya Ini goreng sampai berwarna kuning kemasan Selanjutnya kita masukkan bumbu yang sudah kita haluskan Ini kita masukkan semuanya ya Nah ini bumbunya sudah wangi ya teman-teman Selanjutnya kita akan tambahkan air Untuk airnya ini kurang lebih 250 ml ya Lalu kita tambahkan kecap manis Kemudian gula merahnya masukkan Lalu kita masukkan garam Kaldu ayam bubuk dan lada bubuk ya Nah ini bisa dikoreksi rasanya ya teman-teman Disesuaikan saja nanti Untuk garam kaldu ayam bubuknya Oke kita aduk-aduk dulu Kemudian kita masukkan telur Nah ini telurnya kita masak sampai airnya menyusut ya teman-teman Oke kita aduk-aduk ini Kita masak sampai airnya menyusut dan mengental Nah seperti ini telurnya sudah mulai berubah warna ya Agak kecoklatan Nah kita masak sampai bumbunya itu meresap ke dalam telurnya Nah ini teman-teman airnya sudah mulai menyusut Dan silahkan koreksi rasa Ini dia teman-teman Telur bumbu kecapnya sudah jadi Rasanya sangat enak Teman-teman bisa ikuti cara pembuatannya seperti ini Semoga resep ini bermanfaat Terima kasih sudah menonton Sampai dengan selesai Sampai jumpa di resep yang selanjutnya Selamat tinggal Terima kasih sudah menonton Terima kasih sudah menonton Yuvalami